...dan kasus itu justru sangat menyakitkan hati. Kami orang flores, kami sangat sedih dan artinya harga diri kami ini diinjak-injak oleh okunum yang melakukan pembunuhan di kota Makassar. Saya berpikir bahwa kami memang merantau ke luar flores. Kami merantau dan kami bekerja dengan berasa dan dengan bertanggung jawab. Lalu kemudian diperlakukan secara tidak adil. Nyawa kami dibunuh. Nyawa harga diri saudara kami dari Manggerai dihabisi ketika sedang menjalankan tugas yang sangat mulia. Beliau berjuang di kota Makassar untuk mempertahankan hidup dengan mengantar air galon. Kasus ini sangat menyedihkan dan sangat memukul batin kita ini. Maka kita semua berharap bahwa pelaku bukan hanya ditahan. Memang-memang polisi menurut informasi bahwa polis sudah menahan pelaku. Akan tetapi tuntutan kami sekarang bahwa pelaku harus dihukum mati. Hukuman mati itu tidak ada tawar-menawar. Jika pelaku tidak dihukum mati maka kita akan turun ke jalan dan melakukan aksi damai. Kita akan menuntut. Polri untuk menghukum mati pelaku yang membunuh, yang menikam. Saudara kami dari Manggerai di kota Makassar. Saudara kami saya pikir dalam menjalankan tugas mulia. Dia mempertahankan hidup, dia membela keluarganya di kota Makassar dengan cara menjual air galon. Apa kesalahan dia? Apakah dia pergi mencuri atau dia merampok? Atau dia jual ganja? Saya pikir tidak. Atau apakah dia pergi curi balo itu di kota Makassar? Dia tidak pergi mencuri dan dia tidak melakukan aksi kriminal. Dia adalah seorang lelaki yang bertanggung jawab di perantauan. Dia tidak malu bekerja, bahkan dia bekerja sebagai pengantar air galon. Lalu kalau misalnya alasan terlambat, ya kenapa sampai bisa dibunuh? Itu sangat kejam dan berlebihan sekali. Sangat tidak manusia. Maka pelaku harus dihukum mati. Tuntutan kami hanya satu, pelaku harus dihukum mati. Tidak ada tawar-menawar. Itu saja harapan kami kepada kepolisian Republik Indonesia. Agar pelaku sudah ditahan ya. Pelaku segera diproses hukum secepatnya dan hukumannya hukuman mati. Tidak ada hukuman yang lain-lain. Ini adalah tuntutan dan ini harus dibuktikan. Polisi harus membuktikan ketegasan. Bahwa pelaku pembunuhan harus dihukum mati. Tidak ada alasan lain. Dan kepada semua keluarga besar bangsa, keluarga besar masyarakat. Slow Bamura di seluruh dunia. Mari kita bersatu. Pada momen kali ini kita harus menunjukkan kekuatan kita. Bahwa ini kita harus membela diri. Ini peradaban kita, harga diri kita di mana. Maka kita harus buktikan dengan menuntut kepolisian Republik Indonesia. Agar pelaku dihukum mati. Tidak ada alasan lain. Saya pribadi, saya adalah orang Flores. Saya tidak melihat bahwa saya ini dari Ma'amiri atau dari mana. Intinya bahwa saya bagian dari keluarga besar Florma Murah. Tidak ada alasan bahwa karena saya tinggal di Ma'amiri. Saya orang Ma'amiri sehingga tidak perlu saya melakukan pembunuhan. Itu salah. Itu goblok. Kita orang Flores itu harus bersatu. Dimanapun kita berada, kita adalah darah Flores. Dan itu kita harus tunjukkan kepedulian kita. Dengan menuntut pelaku harus dihukum mati. Kalau kita merasa bahwa kita ini hanya pelaku korban karena orang Manggarai. Jadi buat apa kita turun membela. Itu salah. Itu namanya kegoblokan. Bodok. Siapa yang bilang bahwa ini karena dia orang Manggarai. Sehingga tidak perlu kita harus turun. Itu berarti kamu goblok dan bodok. Buat apa kamu menjadi orang Flores? Yang dikenal apa? Keras. Yang dikenal di mana-mana. Kamu orang ini di mana-mana. Ditakuti segala macam. Ini saatnya. Ini momen yang pas. Kamu harus tunjukkan bahwa kamu. Kita semua ini kita harus tunjukkan bahwa kita memiliki keberanian. Di jalan yang benar. Ya. Sabar kita dibunuh. Ditikam di Makassar. Itu adalah tindakan yang sangat biadab. Dan kurang ajar. Tidak manusia. Dan pelaku harus dihukum mati juga. Tidak ada alasan lain. Orang Flores tidak kenal. Dia dari agama mana. Dari suku mana. Intinya orang Flores. Pelopam Mora. Harus bersatu. Dan harus menuntut. Pelaku harus dihukum mati. Ya. Demi. Keamanan dan kedamaian di Pelopam Mora ini. Pelaku harus dihukum mati. Tidak ada alasan lain. Kalau pelaku tidak dihukum mati. Kita akan melakukan aksi demo. Setiap hari kita akan turun ke jalan. Selama pelaku tidak dihukum mati. Sekarang kami menunggu Polri. Segera bertindak. Dan pelaku harus dihukum mati. Ingat itu. Pelaku harus dihukum mati. Tidak ada alasan lain. Terima kasih semua keluarga besar Flores. Di mana pun berada. Semoga Tuhan selalu memberkati. Perjuangan kita. Di mana pun kita berada. Tetap berusaha dan berjuang. Di jalan yang benar. Tuhan memberkati. Amapu Benjer. Ini dalam bahasa Ma'amir. Amapu Benjer berarti Tuhan memberkati. Apangkawan semuanya. Terima kasih. Selamat berjuang. Dan sekali lagi ingat. Pelaku harus kita tuntut. Harus hukum mati. Tidak ada alasan lain. Tidak ada alasan lain. Terima kasih.